Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dengan kami Humas Baru Sebarangan Kali ini perkenalkan saya, Bribka Lulus Berbadi Bersama Bapak Kasat Lantas Itu Haji Tata, Pak Saryono Pada hari ini kami akan menginya-minya sedikit nih Tentang permasalahan arus mudik khususnya di Kabupaten Balangan Ijin Pak Kasat Lantas Dari setelah gelar pasukan kemarin Persiapan-persiapan apa yang dilakukan oleh Pus Balangan Dalam memberikan pelayanan kepada pemudik khususnya di Kabupaten Balangan Sehabis adanya apel gelar pasukan kemarin Kami sesuai dengan survei Banyak jalan-jalan yang berlubang dan sebagainya Kami selantas Balangan dengan forum Angkutan jalan di Kabupaten Balangan Mengadakan penimbunan jalan yang berlubang Ada perbaikan jalan ini Ya, perjalan ini untuk memperlancar arus lain yang mengalaman mudik Setelah saya penguat, kami lihat kontrol lagi di jalur Dan penghasilan semua yang jalan-jalan lubang-lubang Termasuk pengecoran di depan BEMDA Kemudian kami cor juga Ada berapa titik itu Pak? Yang sudah diperbaiki Pak? Untuk titiknya itu Di jalan provinsi Tapi proses jadi Masjid Al-Akbar Masuk ke dalam Pak Gunung Mando Itu berapa banyak titik itu? Ada 8 lebih itu tempatnya itu Dan sekarang sudah Alhamdulillah Lancar sudah lancar Pantauan dari Satra Lantar sendiri Pak Arus mudik Beberapa hari ini? Apalagi bentar lagi Sudah mau lebaran nih Apakah ada peningkatan untuk arus mudiknya Pak? Untuk Kabupaten Balangan ini Bukannya arus mudik ya Kebanyakan yang kerja di Kabupaten Balangan ini orang kota Oh itu Jadi harus balik nih Jadi harus balik Rumahnya di kota Kalau tempat kerjanya di Balangan Pulang ke rumahnya orang tuanya di kota Ada yang di Martapura Ada yang di Banjarmasin dan sebagainya Dalam kami operasi Ketupat Intan ini Kami menyiapkan dua pos Yaitu satu pos pengamanan Dan satu pos yan Untuk pos pengamanan Kami siapkan ada Pemeriksaan pengobatan gratis Pemeriksaan gratis Demikian juga untuk di pos pelayanan Kami siapkan juga Untuk pengamanan Pengobatan gratis Oh gitu Ada Pemeriksaan kecerahanan dan pengobatan gratis Pak ya Iya Ini Pak Kebanyakan kan Beberapa tahun-tahun yang dulu kan Tingkat kecelakaan itu Pasti ada nih Kecelakaan Mungkin titik-titik rawan kecelakaan Pak Di sini Yang Bapak bisa jelaskan Atau mungkin memberikan Himban kepada masyarakat Biar Lebih hati-hati lagi Pak Di titik mana-mana saja Pak Untuk titik-titik kecelakaan Itu contoh terutama Jalur yang letter S Di daerah Batu Mandi Itu letter S Jalan Jalan tikungan Naik tajam Dan turunan tajam Di situ Kami berupaya Bekerja dengan Forum Angkutan Lalu Lintas Untuk memasang Lampu penerangan Pak Kalau malam biasanya kan gelap Sekarang Sampai melihat Kalau malam itu terang Jalan-jalan Supaya untuk mengantisipasi Keselakaan dan sebagainya Batu Mandi Terus di Daerah Paringin sendiri Pak Di Batu Paringin itu Terus kemana tuh Yang angkutan beratnya Terus kemana tuh Lembaran ini berkurang Biasanya ada Gunung Mando Mungkin Ada penyetopan Angkutan berat nih Sudah angkutan Sudah ditutup Untuk selama Mudik Lebaran ini Intinya Bukan penyetopan Pengurangan Pengurangan Mereka tetap jalan Tentu mak Volume nya dikurangi Dari sekian Banyak nih Pak Masyarakat Tepukatan Balangan Yang pengen mudik Sumpah Makan Seperti dari Halong Dari Awai Tepeng Tinggi Kan saya dengar-dengar nih Dari program Kapola sendiri Pak Ada penitipan gratis nih Pak Apakah benar itu Pak? Ya Apresiasi ini Kembali lagi Selain itu Pak Tadi ini saya lewat nih Kayaknya di depan Kominfo situ ada Kegiatan Pak Nah Kegiatan bisa dijelaskan Pak Untuk di Kominfo pagi ini Berdasarkan dengan BNN Mengadakan tes urin Bagi pengemudi Jadi manfaatnya Gunanya itu untuk Menjelaskan kesilakan juga Supaya mereka merasa aman Tidak terpengaruh narkoba Oh gitu Pak Berarti ini Kasih sama dengan BNN Pak? Ya BNN Ada laporannya Pak Sudah Pak mungkin yang dari Atau masyarakatnya sendiri Yang sudah Memberikan Koreksi nih Atau memberikan Ini tanggapan Terkait kegiatan-kegiatan ini Yang sudah disampaikan Dengan adanya Pelayanan kepolisian Ada Udah ada yang masuk Pak ini Pak? Masyarakat Banyak yang ucapkan terima kasih Terutama waktu Pengecoran jalan Itu banyak korban Pengecoran Ya Jadi jalan ayah ini Itu banyak korban Banyak penang yang pecah Banyak ban yang pecah Akibat Cor-coran yang berlubang dalam Setelah kami cor Banyak ucapan terima kasih Kepada Polkopindo Terus khususnya Dan umumnya Polres Balangan Yang telah melakukan kegiatan Demikian juga Yang kemarin Penimbunan Makba atau material Ke jalan yang berlubang-lubang Di jalan Gunung Mando Itu Itu kerjasama dengan BPR juga Alhamdulillah Banyak dukungan dari masyarakat Ucapan terima kasih Ya Jadi banyak ucapan dari masyarakat Ucapan terima kasih Satu lagi Pak Mungkin himbauan kepada Masyarakat Kabupaten Balangan Tentang jelang mudik ini Pak Mungkin himbauannya Kepada masyarakat Jelang mudik Kami himbau kepada masyarakat Balangan khususnya Dan umumnya masyarakat Yang akan mengadakan mudik Sebelum perjalanan Periksa Keamanan rumah Digunci Supaya aman Kalau mereka merasa Meragukan Silahkan titipkan Barang-barang beragak Di polres balangan Yang pertama Yang kedua Cek kendaraan Penting itu kendaraan Termasuk surat menyurat Termasuk Tekanan ban Dan sebagainya Terus yang ketiga Kalau memang Merasa capek Atau capek Dalam bergendara Silahkan istirahat Di pos-pos terdekat Insya Allah Kami akan Melayani Bagi Pak mudik Terima kasih Begitu Pinjam-pinjam kami Dengan kaset lantas Terkait Arus mudik Khususnya di Kabupaten Balangan Sekali lagi Dari kami Polres Balangan Mengingatkan kepada masyarakat Untuk tetap pas pada Khususnya Jelang mudik Lebaran Tahun 2023 ini Perhatikan keamanan Di jalan Maupun Situasi Waktu mudik Terima kasih Pak Kasat lantas Dan sekali lagi Ingat Setiap Kecelakaan Berawal dari Pelanggaran Makanya Kalau itu Mau celaka Jangan melanggar Itu pesan Enggak mungkin Setiap kecelakaan Berawal dari Pelanggaran Pelanggaran Laluintas Khususnya Kalau enggak Mau celaka Jangan melanggar Peraturan Laluintas Yang ada Oke Jadi Bersama-sama Kita nantinya Masyarakat Mempertugas Kepolisian Semua Unsur Sama-sama Kita mendukung Suksesnya Mudik Lebaran Tahun 2023 Dengan Mujudkan Mudik Yang aman Dan nyaman Demikian Saya Lulus Pribadi Dan Pak Kasat Lantas Mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Dan Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kami akhiri Kami akhiri Kami akhiri